Oke guys, di video kita semalam yang viral juga mengenai sikap tukang yang paling kita senangin ya Yang masalah ngecat yang proteksi itu Nah, ini ada komentar menarik SOP standar bos Sebelum reformasi juga seperti itu Anda telat menemukan tukang seperti itu Itu bukan attitude bos Tapi SOP Ya, saya tidak juga menyangkal statement ini ya Masalahnya kan tidak semua tukang Jadi tukang chat itu kan juga ada pelatihannya kan jarang ada Mungkin ada orang awam Jadi tukang chat Tidak mengerti yang namanya SOP Makanya kita bikin konten edukasi Dengan cara kita Dengan style kita Supaya gampang loh diterima oleh para tukang kita Supaya semua tukang juga termotivasi Untuk mempunyai sikap attitude seperti itu Memproteksi, menjaga developer, menjaga kontraktor, menjaga si mandornya misalnya Supaya lebih hemat dan hasil maksimal gitu ya Kalau kita cuma edukasi SOP, SOP, SOP Orang malas dengarnya biasanya ya Makanya kita kemas dengan gaya kita Dengan cara kita Supaya para tukang kita yang tidak tahu menjadi tahu Bisa mengupgrade skill mereka juga ya Supaya bangsa kita lebih baik lagi tentu saja ya Kesep